Satuan Reskrim Polres Batubara, Sumatera Utara menangkap empat kawanan pelaku begal sadis yang kerap beraksi di jalan lintas Sumatera, Batubara. Polisi terpaksa menembak kaki keempat tersangka karena melakukan perlawanan saat disergap. Empat kawanan begal sadis ini harus menahan rasa sakit bekas luka tembak di kedua kaki mereka. Tersangka Tomo, Irwansah, Aris Padilah, dan Aditya Kurnia dibekuk Satuan Reskrim Polres Batubara, Sumatera Utara akibat melakukan sejumlah aksi begal terhadap pengendara sepeda motor di jalan lintas Sumatera, Batubara. Kempat warga kecamatan Air Putih, Batubara ini merupakan residivis yang baru selesai menjalani masa hukuman dalam kasus yang sama. Mereka dibekuk petugas dari sejumlah tempat terpisah. Petugas terpaksa menembak kedua kaki mereka karena melakukan perlawanan saat disergap. Bersama keempat tersangka, polisi turut mengamankan tiga unit sepeda motor hasil kejahatan. Setelah itu juga turut diamankan sebilah parang yang mereka gunakan dalam setiap melakukan aksi kejahatan tersebut. Kempat tersangka ini dikenal cukup sadis dalam setiap melakukan aksinya. Tak hanya mengambil sepeda motor, mereka juga tega melukai korbannya. Aksi keempat tersangka sudah sangat meresahkan. Ada yang dibaca, mobilnya hampir sama. Tetap dipepet di tempat sepi, ada yang dibaca, ada yang hanya sepeda motor yang diambil. Semua tersangka ini berusaha melawan, kemudian dilakukan tindakan tegas dan terukur sehingga kita lakukan tembakan. Ini kasus begal yang paling menonjol dan paling meresahkan ini. Alhamdulillah dengan waktu yang singkat bisa cepat terungkap oleh Sarais Krimpores Batubara. Sementara untuk mempertanggung jawabkan perbuatan mereka, tempat kawanan begal sadis tersebut selanjutnya dijebloskan ke sel rumah tahanan Polres Batubara. Dari Batubara, Sumatera Utara, Taufik Nusantara TV melaporkan.